Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mengganti dinamo alternator ini mesin pengiris padi atau alat panen padi ini dan ini dinamo alternator yang lama ini ini sudah tidak mengisi dan ini kita ganti dengan menggunakan dinamo alternator dina 115 PS ini seperti ini dinamo strom nya ini 24 volt untuk dinamo alternator nya yaitu punya mobil dina 115 PS atau dina rino ini yang 24 volt ini untuk bracket bagian bawah ini sama ini kemudian untuk stela nya ini posisi aslinya di bagian bawah sini ini kita pindahkan ke atas dan untuk bautnya ini kita tukar ini karena bautnya lebih panjang jadi kita tukar baut untuk stela alternator nya ini ini bautnya lebih panjang jadi cuman kita tukar aja atas dengan bawah kemudian kita pasang dan ini ini ada celah kita bisa alas alas ini saya alas menggunakan mur roda mobil ini mobil kijang kita masukkan seperti ini sebentar nanti kita tinggal kancing untuk bautnya dan untuk pampilnya ini ini aslinya di mesin panen padi ini ukurannya 42 dan ini kita ganti alternator menggunakan mobil dina 115 PS kita ganti dengan fampil ukuran 40 jadi hanya itu saja untuk di bagian bracket di nombor alternator nya kemudian untuk jalur kabel ini kita hanya ambil satu kabel ini kabel warna hijau ini ini pada posisi kunci kuntak on ini ada arusnya dan ini yang dua ini kita tidak gunakan ini ini yang dari alternator ini ini yang di tengah ini ini kunci kuntak on atau IG dan ini strom arus standby ke positif baterai tapi ini saya gabung jadi satu karena tidak ada kabel dan ini untuk lampu CHG ini tidak saya pasang karena untuk lampunya tidak ada kebetulan di mesin ini di mesin pengiris padi ini untuk lampu CHG nya menurut pemiliknya sudah lama tidak nyala jadi untuk lampu CHG tidak saya pasang ini juga bisa kita pasang dengan membelikan bulam atau balon lampu dengan pittingnya kita bisa pasang tapi ini tidak saya pasang dan untuk mengetahui apakah dinamo ini mengisi atau tidak apabila kita buka kunci kontak ini akan ada magnetnya di bagian puli ini teman-teman bila kita dekatkan ini akan terhisap kunci ini dan apabila kita matikan tidak ada magnetnya jadi caranya seperti itu untuk mengganti dinamo alternator mesin panen padi atau pengiris padi ini karena untuk alatnya dinamo alternator bawaan mesin ini cukup sulit teman-teman jadi kita ganti dengan menggunakan dinamo alternator mobil Dina baiklah teman-teman semua sampai disini dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video saya lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video